Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel Adenio Gaming Dan kalian mainin di Android guys, tanpa harus buka PC dulu untuk nge-patching ya guys Langkah pertama kalian adalah download Pokemon Unbound-nya dulu guys Kalian ini, nanti gue bakal kasih link-nya di bawah pokoknya Kalian download Pokemon Unbound di pokecommunity.com ya guys Ini karena gue bakal kasih link-nya di deskripsi ya guys, oke Kalian pilih yang Unbound 2.1.0 ya guys, oke Setelah kalian download Pokemon Unbound-nya guys Kalian bakal ekstrak Pokemon Unbound-nya guys Melalui namanya aplikasi Zarchiver guys Ini guys ya, namanya aplikasi Zarchiver Oke, ini guys ya, kalian cari aja di Playstore namanya Zarchiver guys Kalian masuk ke, kalau kalian sudah install Zarchiver Kalian masuk ke Zarchiver-nya, ke folder download kalian ya Terus kalian ekstrak Pokemon Unbound-nya Nanti munculnya gini guys ya, Pokemon Unbound dalamnya itu Change from Official.Tex, Main Change Love.Tex, Main Redmi.Tex, NWPXX, Pokemon Unbound Official UPS, dan Tsukuyomi X Yang dibutuhin dari Pokemon Unbound buat main di Android ini guys ya Pokemon Unbound Official UPS yang ini guys ya Oke, setelah kalian ekstrak ya guys Kalian kembali lagi ke Playstore Kalian cari aplikasi yang namanya ini guys Uni Patcher Uni Patcher yang gini guys ya, yang gambarnya Stick Pass gini guys ya Oke, setelah kalian download dan install guys Kalian keluar lagi guys Kalian download Room Pokemon FireRed guys Room Pokemon FireRed Nanti gue kasih link-nya di deskripsi guys Kalian download aja Room FireRed yang mana aja Tapi usahain, gunain Nanti yang link-nya gue taruh di deskripsi ya guys Oke Setelah kalian download keduanya guys Kalian buka Uni Patcher Kalian cari Aplikasi Uni Patcher kalian Oke Kalian pilih Disininya ini tampilan gini guys ya Nanti kalian ada bacaan Patch File Room File Lama Output File Patch File-nya kita pilih Yang itu guys Pokemon Unbound Official UPS yang ini guys Yang bacaannya Bain File Gini guys ya Kita pilih yang ini guys Pokemon Unbound Official.UPS guys Room File-nya kalian pilih Pokemon FireRed yang kalian download Usahain yang gini guys ya Yang ada bacaan 1636 gini guys ya Soalnya Kadang-kadang Ada yang Room FireRed yang gak bisa di patching guys Makanya kalian usahain Sama kayak gue guys ya Yang kayak gini guys Bacaannya 1636-Pokemon FireRed Universal Squirrel.gba guys Oke Nah abis udah kalian Pilih semuanya Patch File-nya Room File Kalian tinggal Pilih Output File-nya guys Output File-nya tuh Kalian mau namain Namanya apa guys Kalian pilih Taruh-taruh di folder mana guys Kalau gue sih Taruh di folder Ekstraktannya Pokemon Unbound ya Jadi misalnya Kalian udah pilih folder-nya Kalian disini bisa ganti namanya guys Misalnya gue ganti nama Please Please subscribe Oke Please subscribe.gba Oke Kita sudah Ini Kita save ya guys Nanti kita save Terus kita Udah Kalian tulis gini Kalian Mencat ini guys ya Yang paling bawah ini Ini guys Kalian klik Yang ini guys Kalian tunggu aja Sampai Room-nya Selesai di patching guys Jadi kalian Gak usah repot-repot Gunain PC atau laptop guys Karena kalian Bisa Nge-patching sendiri Tanpa harus Di laptop Atau PC guys Jadi kalau kalian yang Misalnya Kayak gue Gak punya laptop Atau PC Jadi kalian bisa gunain Tutorial ini guys ya Tutorial Patching Pokemon Unbound Tanpa harus menggunakan Komputer guys Oke Kita tunggu aja Emang gak lama guys Soalnya patchingnya lumayan gede ya Oke Sabar guys Oke Pada bacaan Patching komplit Kalian bisa keluar guys Kalian cek Di Z Archiver kalian Apakah Sudah muncul Pokemon Unbound nya Oke Sudah muncul ya Nah ini Please subscribe To GBA Kalian Habis itu Bakal keluar Dari Z Archiver Kalian Kalau kalian belum punya Emulator GBA Kalian tinggal download ya guys Emulator GBA Di Playstore Banyak ya Kalian tulis aja GBA emulator Pasti muncul guys Kalau gue pake sih yang ini guys Myboy ya Terserah sih Kalian mau pake yang NOS GBA atau apa Tapi gue pake Myboy guys Oke Buka Game nya Kalian pilih Naro di Folder game nya dimana Kalian pilih guys Kalau ini kita bakal cek Apakah Bener-bener Sudah ke patching ya Pokemon Fire Rhythm Jadi Pokemon Unbound Kita pilih Please subscribe Dari GBA nya guys Oke Sudah guys ya Jadi Berhasil ya Tutorial kali ini guys Jadi kalian sudah bisa Main Pokemon Unbound Yes Di Android Kalian bisa pake ting sendiri Kalau cara Terepot Buka laptop Atau komputer Jadi mungkin Segini dulu ya Video Tutorial sekarang guys Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Good luck See you Bye Bye Ciao Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa